Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi nih guys bersama channel youtube Pediscare Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pemilihan dressing berdasarkan warna dasar luka Nah, dressingnya ini adalah dressing primer guys Warna dasar luka ada 4 Yang pertama, hitam, kuning, merah, dan juga pink Nah, warna hitam itulah nekrotik Dimana jaringan nekrotik itu ciri khasnya keras Terdapat pada luka kronis Nah, bagaimana penanganannya? Penangannya yaitu bisa menggunakan teknik autolisis debridement Dimana luka itu dibuat menjadi moist lembab secara terus menerus dalam waktu 3 hari Berharap agar menjadi lembek dan bisa dibuang Nah, dressing apa aja yang support autolisis kita bahas disini Yang pertama kita bisa menggunakan hidro gel Nah, ini moist namun cenderung basah untuk luka yang keras Terutama ini luka nekrotik ya guys Nah, ini kita punya beberapa produk yaitu Star AG Dan juga ada intrasit gel Ini bentuknya seperti Saya ingat bentuk apa Oke Nah, kita lihat dulu bentuk dari hidro gel dari Star AG Bentuknya ini seperti air Nah, jernih seperti ini lalu bentuknya gel Nah, bisa dilihat Bentuknya ini cukup kental dan bisa bertahan selama 3 hari untuk luka yang kering Direkomendasikan untuk luka yang kering bukan luka yang lembab ataupun basah Nah, kalau basah nanti akan cenderung naserasi atau mengkriput di bagian kulit yang masih sehat Seperti itu Sekarang kita lanjut ke warna yang kedua Yaitu berwarna kuning Nah, kuning ini menandakan bahwa lukanya terinfeksi Berarti ditandakan ada bakteri Nah, disini cukup unik ya guys Pada luka berwarna kuning ini Kondisi lukanya itu lebih cenderung lembab Nah, tidak kering dan tidak basah Dressing apa yang bisa kita gunakan? Dressing yang bisa kita gunakan adalah dressing yang mempertahankan kelembapan Contohnya ada sejenis salep-salep Nah, disini kita punya dressing salep yaitu metcofazine Nah, metcofazine ini bagus banget nih guys Buat men-support autolisis dan juga mempercepat pertumbuhan jaringan Namun, bagaimana dengan bakterinya? Nah, untuk bakterinya kita bisa gunakan kadexomer iodine ini Nah, ini adalah iodine dengan kandungan 0,9% Jadi aman buat luka guys Jadi tidak mengiritasi dan juga membuat perih pada pasien Oke guys Berikutnya, warna merah Nah, di warna merah ini Cenderung didominasi oleh jaringan granulasi Dimana full berwarna merah dan rentan sekali terjadinya perdarahan Nah, di fase ini luka itu dituntut untuk tumbuh Sama dengan pinggiran lukanya Nah, dressing apa yang cocok adalah dressing metcofazine red ini Dimana kandungan citosannya membuat granulasi itu tumbuh Dan mensupport pertumbuhan dari protein proteolitik Dimana protein proteolitik ini membantu pertumbuhan jaringan granulasi Nah, jadi ini sangat recommended sekali ya guys Untuk pertumbuhan jaringan granulasi pada luka yang berwarna merah Dengan catatan, tidak ada jaringan berwarna kuning dan juga warna hitam Pure semuanya merah Oke guys, kita lanjut ke warna yang terakhir Yaitu warna pink Dimana warna pink ini adalah jaringan epitel Nah, jaringan epitel ini sangat rapuh Dikarenakan masih belum tertutup secara utuh Nah, balutan yang kita perlukan adalah balutan yang melindungi jaringan epitel ini Nah, kita bisa menggunakan hidrokloid Nah, hidrokloid ini bisa digunakan untuk jaringan yang epitel Jadi, ini bisa bertahan selama 7 hari dan sifatnya waterproof Nah, jadi bisa dipakai mandi nih guys ketika sudah jaringan epitel tumbuh Seperti itu guys Nah, itulah tadi pembahasan terkait pemilihan balutan luka primer berdasarkan warna dasar luka Nah, buat teman-teman jangan lupa di like, comment, and subscribe jika suka pada video ini Jika teman-teman tidak suka silahkan ketik di kolom komentar Masukannya dan juga video yang teman-teman butuhkan untuk perawatan luka teman-teman Saya Pandu Afyaksono, jangan sampai tinggalan semua video yang ada di channel YouTube Pediscare Saya akhiri semangat dan dedikasi kami untuk Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh